Para kepala desa dan berbagai elemen masyarakat berharap pasir alias kursi untuk proyek jalan, pelebaran, dan betonisasi luas leles agrabinda sepanjang 16 km. Harus yang berkualitas, pasir yang kini dikumpulkan di lepangan sepak bola parigi desa Sindang Sari Kecamatan Leles Cianyur itu masih dari Cipanak Sindang Barang. Mereka meminta pihak pemborong dalam pengerjaan tidak asal corbeton, mereka akan terus mengawal kebijakan bupati Cianyur. Sebab pada saat peletakan batu pertama oleh orang nomor 1 Cianyur, Haji Hermansu Hermann, saat desa Manjur di Sukasirna, lebar jalan 5 meter, panjang 16 km, dan berkualitas sesuai anggaran 27 miliar rupiah kurang lebih. Hingga hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, proyek masih melakukan pengumpulan material seperti kezik batu dari Ciracas, Sukabomi Selatan, dan pengerjaan TPT di sejumlah titik. Nampaknya memang hal ini sudah dilakukan oleh porkopimcam dan para kepala desa di kantor kecamatan yaitu rapat urun rembuk mengenai lebar jalan yang semula 5 meter ketika pemborong datang tiba-tiba berubah menjadi 4 meter. Akhirnya ada solusi untuk diusulkan kembali melibatkan rapat tersebut dengan PUTR, kemudian dari pihak pemborong dan konsultan serta konsul dari masyarakat. Terima kasih telah menonton! Tersimpulannya Alhamdulillah, harapkan hari ini bisa selesai hari ini, Kemudian keputusan bisa diambil hari ini bisa berpaks 아침 hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Bapak, atas saran, kesan orisin dan apapun itu namanya. Yang mudah-mudahan kita beruang ke bawah suman wa ta'ala Pembangunan jalan tangkir ales, ales agra Itu bisa selesai tempat waktu Jadi bulan Desember itu selesai ya Pak ya Mudah-mudahan Kalau begitu Saya sudah membuat Udah diketik berita caranya Pertama, seluruh masyarakat Itu kesepakatannya Keputusan yang disepakati sebetulnya masyarakat Yang dilintas di jalan Maksudnya di tempat tanah dan ales agra Atau sinar barang Mendukung atas pembangunan jalan tersebut Yang kedua Kukuran, tetap Tangkir ales Itu 5 meter Kemudian Untuk sinar barang Itu tentatif Semua 5 meter disesuaikan Kemudian material yang digunakan Itu mempunyai kualitas yang serat Mantap Amin Ya, dirinya seperti itulah ya Setuju tuh Bapak-Bapak Setuju Amin 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 Kita lupa Kita dukung Ya, amin Karena tadi Ini pernyataan Sudah mendukung semua Maka Kepala Bisa akan mendukung semua Dukung Ya Lupa Bisa Kita tinggi aja Saya ingin bertanya kepada Bapak Camat, Bapak Camat, bagaimana keputusan rapat perusahaan intinya? Alhamdulillah, rapat hari ini dilaksanakan dengan tertib dan diambil keputusan yang disepakati oleh hadirin, mewakili masyarakat Kecamatan Leles dan Kecamatan Leles dan Kecamatan Leles dan Barang. Terkait dengan penanganan jalan tangki ruas jalan tangki leles dan segera. Jadi diputuskan disepakati bahwa tangki leles itu tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati. Jadi lebar 5 meter, ketebalan 20 cm, kemudian panjang sampai bata Kecamatan Leles. Ada pun yang masuk ke wilayah Sinang Barang atau Agra, itu disesuaikan. Yang penting, leles dari tangki sampai batas Kecamatan itu 5 meter lebar jalan. Terima kasih Pak Camat. Tangkapan dari Bapak Kepala Desa? Karena ini melibatkan sejumlah pemerintahan desa ruas jalan tersebut. Baik, kami atas nama Kepala Desa, maafu dari para Kepala Desa yang ada di Kecamatan Leles. Alhamdulillah kami sangat support, sangat bersyukur. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan serbeton tangki leles yang dihadiri oleh Bapak Camat dan Bapak Camat Agra Binta yang begitu support dari PUTR dan kontraktor termasuk konsultan dan tokoh. Saya sangat bersyukur dan saya juga mendukung tentang kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai harapan. Dan insya Allah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bupati Kompeten Cianjur, Bapak J. Herman S. Herman tentang kebijakan yang sangat mulia. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua. Amin. Yang terima kasih. Coba-coba kan ya? Itu aja, terima kasih. Dari PUPR, Pak? PUPR, PUTR, Pak? PUTR. PUTR. Bapak apa namanya? Doni. Pak Doni. Ini jelasan, Pak? Kami dari pihak PUTR, mungkin apapun hasilnya dari atas. Dari sepakati, saya siap melaksanakan supaya perjalanan yang lancar dan aman. Tidak ada masalah. Itu pelafon anggaran ini berapa? Pelafon anggaran tetap sekitar 26 miliar lebih. 27 ya. Termaduk, ya penambahan. Sampai selesai itu? Sampai selesai itu tanggal 27 Desember. 28 Desember. Optimis, Pak? Insya Allah. Sekarang mau dikejar gitu. Karena baru sekarang ketemu. Terima kasih, Pak Rodi. Dan semua, Assalamualaikum.